Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabradu Hari-hari sekalian Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang 9 Dengan tema tasawuf Tasawuf dari segi bahasa Yaitu diambil dari kata suphat Yakni serambib di Masjid Nabawi di Madinah Ada juga yang mengatakan sofa Yang berarti bersih atau jernih Ada juga yang mengambil dari kata suphana Sebutan nama kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir Ada juga yang mengatakan diambil dari kata suph Bulu domba Tersebabkan orang kaum suphi biasa menggunakan pakaian dari bulu tomba yang kasar Sebagai lambang akan kerendahan hati mereka Juga menghindari sikap sombong dan meninggalkan perusahaan-perusahaan Yang bersifat duniawi Sedangkan menurut pengertian Istilah atau terminologi Supi Banyak pengertiannya Di antaranya Yang sebagaimana diutapkan oleh Seju Nebi Al-Baghdadi Yang mendefinisikan Kata suphah itu Atau suphi itu Mengambil setiap sifat mulia Dan meninggalkan sifat yang rendah Syekh Abu Hasan Asadili Mengertikan Praktik dan latihan ini Melalui cinta yang dalam Dan ibadah Untuk mengembalikan diri ke jalan Tuhan Sahal Astusturi Mengertikan tasawuf Orang yang hatinya jernih dari kotoran Penuh pemikiran Terputus dengan hubungan manusia Dan memandang antara emas dan kerikiran Itu sama Dan masih banyak lagi Beberapa istilah Tasawuf Menurut para ahli Namun bisa disimpulkan disini Bahwa tasawuf adalah suatu sistem latihan Dengan kesumbuhan Riyatoh dan mujahadah Untuk membersihkan Mempertinggi Dan memperdalam karohanian Dalam rangka mendekatkan Atau tak perlu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan itu Maka segala Konsentrasi seseorang Hanya tertuju kepadanya Dalil-dalil tasawuf Yang diambil dari kata Dari Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 115 Dan semua Kepunyaan Allah Timur dan Barat Maka kemanapun kamu menghadap Disitulah ada wajah Allah Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya Lagi maha Mengetahui Di dalam Ayat yang lain Dijelaskan Dan sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia Dan mengetahui Apa yang dipisikan oleh hatinya Dan kami lebih dekat Kepadanya Daripada urat lehernya Dari Dalil hadis Yaitu Pernah pada suatu saat Hadis ini panjang Jadi saya ambil ceritanya saja Ada seseorang Datang Dengan pakaian bersih Tidak tampak Bekas perjalanan jauh Pada saat itu Baginda Rasul Sudah berunduk bersama Jamahan Lalu kemudian Orang yang Datang itu Orang asing yang datang itu Bertanya kepada Baginda Rasul Menanyakan Tiga hal Hal yang pertama Ditanyakan Tentang iman Lalu Baginda Rasul Mengatakan Iman itu Iman itu adalah Iman itu adalah Percaya kepada Allah Percaya adanya Malaikat Kitab-kita Allah Rasul-Rasul Allah Juga hari kiamat Serta Fadal dan Fadal Allah Lalu Yang kedua Orang itu bertanya Mahual Islam Apakah itu Islam Islam itu adalah Islam itu adalah Satu bersyahadat Bahwa tidak Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Yang kedua Mendirikan sholat Ketiga puasa Yang ketempat Zakat Dan yang kelima Adalah Haji Kibait Allah Baginda Mahu Yang terakhir Dia bertanya Tentang ihsan Ihsan itu adalah Anta'budallah Ka'an nakatara'u Failantakuntara'u Failantyari Yara' Artinya Ihsan itu Kamu beribadah Seakan-akan Engkau melihat Allah Bila kau Tidak mampu Untuk melihat Allah Kamu yakin Bahwa Allah Melihat kamu Nah Hadis pertanyaan Yang ketiga Idilah Yang merupakan Dalil bagi Orang-orang Tersawuk Yaitu Dimana Mereka itu Beribadah Benar-benar Mendekatkan diri Kepada Allah Untuk Mencapai Ridha Allah Tanpa Mengharapkan Pahala Atau Imbalan Apapun Sehingga Mereka Hadir Dalam hati mereka Itu adalah Sifat ikhlas Dalam beribadah Kepada Allah Hanya mengharapkan Beridahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau juga Bersadar Saya adalah Orang yang Paling tahu Di antara Kalian Tentang Allah Dan yang Paling takut Kepadanya Dan banyak Dalil-dalil Hadis Tentang Supi Yang telah Dijalankan Oleh Baginda Rasul Sallallahu Aleyhi wa sallam Artinya Bahwa Tasawruf itu Guru Pertamanya Adalah Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Yang Perlu Kita Dicontoh Disini Adalah Ciri-ciri Orang Supi Orang Supi Itu adalah Akhlak Akhlaknya Sangat Mulia Di antaranya Orang Supi Itu Tawaduh Tawaduh Itu Artinya Suka Merendahkan Diri Tidak Merasa Bangga Saat Dia Pintar Tidak Merasa Sombong Pada Saat Dia Menjadi Orang Kaya Dia Selalu Merendahkan Diri Dan Menganggap Dirinya Sama Bahwa Dia Hamba Allah Dan Tidak Pernah Pujuk Dan Tak Tabur Yang Kedua Sifatnya Orang Supi Itu Mudarok Mudarok Ini Artinya Lemah Lembut Kepada Siapapun Kepada Orang Tua Kepada Guru Kepada Teman Kepada Orang Yang Lemah Kepada Anak Kecil Bahkan Kepada Binatang Dan Hewan Hewan Pun Atau Alam Sekitarnya Mereka Sangat Persifat Sangat Lembut Tidak Mau Menyakiti Hewan Harga Dengan Hawa Napsunya Yang Ketiga Orang Sufi Itu Pemaaf Karena Mencontoh Baginda Rasul Yang Sangat Pemaaf Orang Sufi Itu Akan Selalu Mendoakan Orang Orang Yang Telah Berbuat Zolim Kepadanya Yang Selanjutnya Yang Keempat Adalah Taubat Orang Sufi Tidak Merasa Dirinya Persif Dia Selalu Beristihbar Dan Memohon Ampunan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau Memang Terpaksa Dia Berbuat Dosa Maka Dia Bertobat Tidak Akan Menguami Perbuatan Salahnya Atau Perbuatan Dosa Yang Selanjutnya Zuhud Zuhud Ini Menjauhkan Diri Dari Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Dunia Artinya Bukan Berarti Mereka Itu Tidak Mau Jadi Orang Kaya Tapi Dia Menggunakan Kekayaannya Hanya Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Seperti Untuk Biaya Pendidikan Untuk Biaya Pergi Haji Untuk Bersodako Berimak Dan Membelanjai Anggota Keluarganya Memberikan Nafkah Anak-anak Dan Istrinya Dan Harta Yang Diambil Bagi Orang Sufi Itu Harta Yang Benar Halal Bukan Harta Yang Suhad Yang Masih Mengandung Hukum Ada Remeng Remeng Haram Yang 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 Orang Sufi Itu Waro Waro Itu Hati-hati Yang Ketujuh Orang Sufi Suka Dengan Kepakiran Artinya Orang Sufi Itu Tidak Meminta Lebih Dari Apa Yang Telah Ada Pada Diri Kita Tidak Meminta Rizki Kecuali Hanya Untuk Menjalankan Kewajibannya Bahkan Tidak Meminta Kepada Allah Dan Berusaha Sesuai Mersyukuri Apa Yang Telah Diberikan Oleh Allah Kepadanya Yang Kedelapan Orang Sufi Punya Sifat Yang Sangat Sabar Sabar Dalam Menjalankan Perintah Allah Sabar Dalam Menjauhi Larangan Larangan Allah Sabar Dalam Menerima Ujian Dan Musibah Yang Ditipatkan Kepadanya Pernah Ada Seorang Sufi Yang Sangat Dekat Kepada Allah Ketika Dalam Kadang Sakit Lalu Muridnya Ber Doa Kepada Allah Lalu Dia Melarangnya Bahkan Seorang Murid Wahai Tuhan Guru Engkau Adalah Seorang Awliya Allah Kalau Kamu Mendoa Dijabah Cobalah Mohon Agar Engkau Diangkat Dari Penyakitnya Ternyata Wali Itu Tidak Mau Berdoa Untuk Kesembuhan Penyakitnya Karena Dengan Diberikan Rasa Sakit Disitu Allah Mengampuni Dosa Dosanya Artinya Bahwa Sakit Yang Diberikan Oleh Allah Bagi Orang Supi Itu Adalah Sebagai Kiparat Atau Ampunan Dosa Yang Keselanjutnya Tawakal Tawakal Yaitu Berserah Diri Kepada Allah Sifat Tawakal Kau Supi Menerima Pemberian Allah Dengan Rasa Syukur Baik Besar Maupun Kecil Kalau Tidak Dapat Apa Bersikap Sabar Dan Menyerah Kepada Kodok Dan Kedera Allah Yang Kesepuluh Adalah Kerelaan Atau Ridha Rela Disini Tidak Menentang Terhadap Kodok Dan Kedera Allah Dia Merasa Puas Dengan Segala Sesuatu Yang Diputuskan Oleh Allah Apakah Itu Sebuah Kebaikan Yang Menurut Maksudia Pada Umumnya Seperti Rizki Yang Banyak Istilahnya Terbebas Daripada Bencana Dan Bahaya Tapi Orang Orang Sufi Itu Walaupun Diberikan Rasa Sakit Dia Terberidah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Barangkali Adik-adik Sekalian Yang Masih Banyak Penjelasan Tentang Kaum Sufi Disini Ada Kaitannya Dengan Ilmu Marifat Dan Hakikat Namun Kalau Dijelaskan Melalui Video Ini Tidak Cukup Waktunya Lalu Selanjutnya Silahkan Pelajari Selain Yang Telah Disajikan Mudah-mudahan Penjelasan Saya Ini Dapat Menambah Bawasan Anda Di Dalam Agama Dan Kita Dapat Mengamalkan Serta Mencontoh Pak Tokoh Sufi Dengan Akhlak Yang Mulia Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai N이라 Mーー II